Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti enggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta memperlihatkan rasa hormatnya yang mendalam kepada bestinya nih Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah itu untuk hadir di acara-acara mungkin yang harusnya Presiden yang datang kemudian diwakili oleh Pak Prabowo atau diminta untuk mewakili untuk menyampaikan pidato. Seperti di kesempatan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointer dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya supaya nanti gak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik insya Allah jadi itulah cara beliau salah satu pelajaran kepimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo pertama kedua pemimpin yang menyiapkan penggantinya jadi saya kira ini yang saya rasakan ya beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang mohon maaf menko jadi ini yang saya rasakan saya sedang disiapkan sudah-sudah sekalian menko perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto menko Polukam Bapak Marsikal TNI Pernaburawan Hadi Cahyanto saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju Menteri Perdagangan Pak Sukiti Hasan Menteri ATR Pak Agus Harimurti Yudhoyono Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian Menteri KKP Bapak Tronggono Menteri Pertanian Pak Amran Suleiman Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif Menpan RB Bapak Aswar Anas Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Ini memang harus Pasangan terus ini Kapolri dan Panglima TNI Karena namanya itu Kalau digabung itu sama dengan Nama Presiden terpilih Tapi ini bukan Perkayasa Hadir juga KSAIL Para pimpinan lembaga Jadi memang di beberapa kesempatan Prabowo itu diminta untuk duduk langsung ya Di sampingnya Presiden Dan Di KTT Water Forum Di depan mata dunia Yang sedang melihat ya Jokowi Dodo juga Mempersilahkan Pak Prabowo Untuk berdiri Untuk diperkenalkan Kepada dunia Dan disebut sebagai Penerusnya nanti Di jabatan Presiden Selanjutnya Presiden ke delapan Setelah jabatan Jokowi Dodo Selesai di Oktober nanti Jadi benar-benar Ini kalau menurut saya Dari delapan Presiden Ini adalah Transisi yang paling mulus ya Antara Presiden sebelumnya Ke Presiden yang baru Dari Pak Jokowi Ke Pak Prabowo Di sisi yang lain Pak Prabowo ini Menghormati Pak Jokowi Juga agak kurang-kurang Ini Saya sebut saja Pertama pengakuan Dari seorang Pandana Baban Denengkot politisi PDIP Yang seharusnya itu Kasih review yang buruk ya Kepada Jokowi Dan juga Prabowo Orang yang mengalahkan Mereka di Pilpres Dengan skor Atau prosentase 16% aja Pandana Baban Bahkan justru terkesan Untuk sekedar Apa ya Memuji gitu Memuji karena Pak Prabowo ini Punya Respek yang begitu besar Kepada Pak Jokowi Bahkan di satu kesempatan Pandana Baban Bertanya Pak Prabowo Nanti Ini posisi pas ini ya Baru aja masuk Menjadi Menteri Pertahanan Di era Jokowi Waktu itu ya Setelah mengalahkannya Di Pilpres Justru ditarik Jadi Menteri Ditanya sama Pandana Baban Nanti 2024 Nyalon lagi gak Pak Prabowo Ini jawaban yang menarik Seorang mantan Musuh Jokowi Yang direkrut Untuk Direkonsiliasi Masuk menjadi Menteri Pertahanan Jawabannya itu Legowo Terserah nanti Pak Presiden Terserah nanti Pak Jokowi Ketika Pak Jokowi Mengizinkan Saya maju Di Pilpres 2024 Kemarin Saya akan maju Seorang Prabowo Yang Itu tuh musuhnya Jokowi Kemarin Dulunya gitu ya Di Pilpres Tapi kemudian Jadi sangat legowo Melihat Jokowi Sebagai mentor politiknya Nah Lagi Prabowo itu Tidak mau Melewati Karpet merah Yang memang Disediakan Untuk Presiden Berjalan Itu Gak tau ya Itu paling anti Prabowo Seperti menghormati Jokowi Memberikan penghormatan Bahwa ini memang Jalur khusus Untuk Presiden Saya sebagai Cuman sekedar Menteri Gitu ya Menurut Prabowo Mungkin ya Orang yang tidak Seharusnya lewat Ini Ini Presiden Ini jalurnya Presiden Jadi kalau teman-teman Bisa ngecek Di beberapa video Prabowo itu Anti untuk Lewat di Jalur Karpet merah Yang Prabowo merasa Bukan untuk dirinya Lagi ada Satu cerita yang Baru Ketika bertemu Antara Jokowi Bapak Ma'ruf Amin Dan dirinya Prabowo ini Mau disalamin Oleh Ma'ruf Amin Duluan Tapi yang dilakukan Oleh Prabowo adalah Jangan saya dulu Silahkan disalami Dan disapa Pak Jokowi dulu Penghormatan Ini Ini penghormatan Ketika bicara Tentang nasionalisme Dan etika Nama Pak Prabowo Tidak bisa dilewarkan Salah satu momennya nih Kelihatan banget nih Etika Prabowo Di acara resmi negara Ketika Wakil Presiden Ingin bersalaman dengannya Pak Prabowo Dengan horat Mengarahkan Wakil Presiden Untuk terlebih dahulu Bersalaman dengan Presiden Tindakan kecil ini Menunjukkan Betapa Prabowo Menghargai etika Serta memperlihatkan Rasa hormatnya Yang mendalam Kepada bestinya nih Presiden Jokowi Bener Bener Menurut kalian Gimana nih Etika Pak Prabowo ini Jadi Memang Ini ya Seorang yang Begitu respect Setiakawan Dia tahu Bagaimana jasa Dari Pak Jokowi Menggembleng dia Tanda kutip ya Tapi ya Menggembleng dia Menyiapkan Pak Prabowo Sebagai suksesornya nanti Karena menurut Peribahasa yang Seperti dikutip juga Oleh Pak Prabowo tadi Pemimpin yang Bagus Pemimpin yang Baik Adalah Menyiapkan Pemimpin selanjutnya Karena dalam Setiap masa Kepemimpinan Pasti ada aja Program-program Yang harus Dilanjutkan Yang Di kita tuh ada Kebiasaan buruk Ganti pemimpin Ganti program Bukannya Ide-ide yang kemarin itu Dituntasin dulu Ya kan Justru Ganti acara Nah ini Ini pemimpin yang baik Yang harusnya memang Menyiapkan Pemimpin selanjutnya Agar program-programnya Sesuai Apa yang baik tuh Dilanjutkan Begitu Ini kelihatan sekali Di era Kepemimpinan Pak Jokowi Yang mau transisi Ke Pak Prabowo Pak Prabowo Menghormati Pak Jokowi Itu gak kurang-kurang Mentor politik Orang yang Meng-endorse Dia untuk jadi presiden Disebutkan waktu itu ya Selain Gus Dur Soekarno Juga Pak Jokowi Itu disebut pertama kali Justru ya kan Nah Selain itu juga Memang Pak Jokowi ini Approval rate-nya tinggi Diterima Dan dicintai Oleh masyarakat Hasil kerjanya Kinerjanya juga Di Amini Masyarakat Menyukai Dan merasa puas Akan Kinerja dari Jokowi Dodo Selain itu juga Figur-figur Dan tokoh-tokoh luar negeri Juga menaruh Hormat yang begitu tinggi Kepada Jokowi Dodo Terbukti Beberapa hari yang lalu Jokowi Mampir ke Uni Emirat Arab Dan Disambut langsung Di bandara Oleh Mohamad Bin Zaid Bayangkan ketika Ada Sebuah Negara Yang tokoh negaranya Atau pemimpin negaranya Menyambut langsung Tamunya Di bandara Itu penghormatan Yang tidak biasa Karena Kalau tamu-tamu Biasa Mau bertamu Ke Misalkan Istana Presiden Ditunggu Jadi Istana Presiden Ini Beda Karena Ini adalah Joko Widodo Oh Ralat ya Ini Di Abu Dhabi Joko Widodo Jadi memang di Uni Emirat Arab ini yang kali ini di Abu Dhabi Itu Jokowi Dodo langsung disambut oleh MBZ Sekali lagi memang penghargaan begitu tinggi kepada sosok Jokowi Dodo Bukan cuma oleh rakyatnya dan juga Prabowo sebagai presiden terpilihnya Orang-orang dalam negeri aja Tapi juga orang-orang tokoh-tokoh internasional itu menganggap Jokowi memang sebagai tokoh penting Bahkan MBZ rela untuk menyambut Jokowi langsung ke bandara saat landing Dan tadi memasuki wilayah udara Abu Dhabi sudah dikawal sama Jatempur ya Penyambutan kenegaraan Presiden Jokowi Dodo oleh Presiden MBZ Dikoser Al-Qwaton Abu Dhabi Ini dikemandangkan lagu penegaraan kebangsaan Indonesia ya Indonesia Raya dikemandang pada tanggal 17 Juni saat Jokowi Dodo berkunjung ke Abu Dhabi Jokowi Dodo berkunjung ke hubungan Jokowi Dodo berkunjung ke hubungan Jokowi Dodo berkunjung ke hubungan Terima kasih telah menonton Oleh MBZ atas kehadiran tamu agungnya Jokowi Dodo dari Indonesia Dan dikemandangkan atau diputar lagu Kebangsaan Indonesia Raya Di ini ya sebuah aula di Abu Dhabi yang dinamakan koser al-watan gitu Ada yang komentar nih Bang Sohib, eh ya Bang Solah Selama Jokowi menjabat udah berapa kali nih ke UAE Abu Dhabi Berapa ya? Sering kayaknya ya Eli Sujarmi Nggak kelihatan nih, bentar Nah ini Di negara lain Indonesia Raya hikmat banget nih didengerin Di Indonesia sendiri kok tidak sehikmah ini ya Sehikmat ini mungkin maksudnya Waduh, ya juga ya kerasa agak merinding gitu dengerin ya Wah iya Ini nih di negara lain malah dihormati banget ini Jokowi Dodo Dan di kemandangan juga lagu Indonesia Raya Agak merinding juga nih Oke 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 Itu dia sebuah gambaran ya bagaimana Jokowi Dodo itu Begitu dihormati sosoknya di dunia internasional juga Bahkan ketika berkunjung ke Abu Dhabi mendapatkan penghormatan yang nggak kurang-kurang Lagi-lagi ini nih sebuah gambaran Bagaimana seorang MBZ itu rela Menjemput dan menyambut Jokowi di bandara Bahkan ketika Jokowi belum landing udah ready steady disitu untuk menyambut kedatangan Jokowi Masuk ke area udara Abu Dhabi langsung dikawal oleh dua jet tempur kalau nggak salah tadi ya Itu mengawal pesawat dari Jokowi landing disambut oleh MBZ Itu bukti bahwa Jokowi bukan tamu yang ecek-ecek gitu Di dalam negeri dialulukan Approval rate dan tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi juga tinggi Dan kewibawaan Presiden di dunia internasional juga jos banget ini Terima kasih